Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Karya Tukang Pada video kali ini kita akan membuat Railing tangga awet Tahan karat menggunakan bajaringan Sebelum kita pasang Untuk tangganya seperti ini Ini posisi Belum kita pasang Lanjut untuk pertama kali Kita akan memotong Tiangnya sepanjang 80 cm Kita gunakan Gunting saja untuk memotongnya Untuk ujung bekas potongan Kita rapikan saja menggunakan gunting Sehingga ketika Penggambungan ini tidak nyangkut Untuk bahannya kita menggunakan merek taso Ukuran 0,75 x 65 Jadi ini yang tipis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk tiangnya sudah kita potong 6 batang Terdiri dari 3 pasang tiang Selanjutnya kita ukur Ini 7 cm sampai 17 cm Untuk kita membuat lubang Guna memasukkan bau denabol Dengan menggunakan mata berpagoda Terima kasih telah menonton! Ukurannya 10 mm Terima kasih telah menonton! Ini yang terima kasih telah menonton! Lanjut! Kita akan pasang dulu untuk tiang bagian bawah Sudah kita buat lubang tadi Kemudian kita bor menggunakan Buar beton ukuran 10 mm Untuk baunya kita gunakan ukuran 10 x 50 mm Untuk baunya kita gunakan ukuran 10 x 50 mm Kemudian kita bor lagi Kemudian kita bor lagi untuk di bagian atasnya Menggunakan berbeton Untuk bautnya sama Kita masih menggunakan baut dinabol ukuran 10 x 50 mm Kemudian untuk tiangnya kita gabungkan lagi Supaya ini jadi double Supaya tidak lepas lagi Kita gunakan baut pajadingan Untuk menggambungkan kedua sisinya Untuk bagian bawah sudah selesai Kemudian kita pindah lagi ke bagian paling atas Ini kita bor dulu di bagian bawah Menggunakan mata berbeton ukuran 10 mm Kemudian kita masukkan baut dinabol ukuran 10 x 50 mm Lalu kita kencangkan menggunakan kunci shock Untuk pemasangan baut dinabol Tiang bagian atas kita pindah ke bagian atas Supaya ini lebih tegap Dan tidak goyang-goyang Kemudian kita masukkan baut dinabol ukuran 10 x 50 mm Kita kencangkan menggunakan kunci shock Lalu kita gabungkan lagi dengan tiang yang lainnya Sehingga jadi double Untuk kedua sisinya kita gabung Kita kunci menggunakan baut pajadingan Langsung kita pasang railingnya Tapi sebelumnya kita potong dulu Kita buat pemiringan sudutnya Supaya tidak nyangkut Kemudian sisi dalam kondisi Kita buka Lalu kita masukkan ke atas tiang Kemudian kita baut Menggunakan baut pajadingan Yang belum pas kita potong lagi Yang belum pas kita potong lagi Untuk railing sebelah bawah Kita buka untuk sisi dalam Kenal C nya Kemudian kita masukkan Ke atas tiang pajadingan Kemudian kita baut Kemudian kita baut Menggunakan baut pajadingan Kita pindah ke bagian tengah Karena bentuk tangga ini tidak rata Jadi kita potong lagi Lalu untuk bagian railing tangganya Kita buka Supaya ini mudah Masuk ke dalam Tiang tangganya Untuk di bagian bawah Kita tambahkan lagi Baut dinabol Terima kasih Sampai jumpa 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 selanjutnya kita gabung dengan tiang yang selanjutnya tapi sebelumnya kita potong dulu untuk lebihnya supaya lebih kuat kita gunakan baut bajaringan untuk menyatukan kedua kanal C sebelum kita bor untuk bagian railingnya kita lihat dulu dari bawah apakah ini sudah lurus setelah pas baru kemudian kita tambahkan baut bajaringan di sisi kiri dan kanan railing tangga kemudian untuk di bagian bawah kita buat motif kalau ini tidak menyenggol tangan ataupun kaki jadi kita tekuk lagi ke tiang bagian bawah ini kita luruskan untuk sisi dalam kanal C kemudian di bagian ujung juga kita buka untuk sisi dalam kanal C lanjut kita tekuk kita gabungkan di tiang bagian bawah lalu kita tambahkan baut bajaringan di sebelah kiri dan kanan yang railing tangga oke teman teman untuk sementara hasilnya seperti ini nanti kita akan tambahkan lagi dua tiang berikutnya di antara kedua tiang yang sudah terpasang selamat menikmati kemudian di bagian samping kita tambahkan ring ini kita menggunakan sisa potongan ring yang sudah tidak terpakai kita baut semua di seluruh tiang railing tangganya oke teman teman saya sudah proyek kita kali ini untuk railing tangganya seperti ini demikian semoga bermanfaat dan saya akhiri pemilik tau pink oleh daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati